Intro Kepersian Mimika membukuk 9 orang begal motor yang selama ini meresahkan warga kota Timika. Dan tamal 10 berhasil menggagalkan penyelidupan ganja seberat 2 kg di Skosai. Halo selamat siang pemirsa, saya Reinsi Agnesti akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam iNews Papua. Selain kedua berita tadi, sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga akan kita siapkan dari Tong Puruang Redaksi iNews Papua. Dan pemirsa mari kita ikuti berita selengkapnya. Intro Saudara-saudara kepolisian Mimika membekuk 9 orang begal motor yang selama ini meresahkan warga kota Timika. Menjawab keresahan warga Timika terkait adanya begal motor di wilayah tersebut, kepolisian dibantu TNI berhasil membekuk 9 orang tersangka begal yang beraksi selama seminggu belakangan ini. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 13 motor hasil rampasan dari para korban. Mayoritas motor rampasan adalah motor metik dan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Kapolres Mimika AKBP Agung Merlianto menjelaskan, kesembilan tersangka ini terdiri dari dua sindikat, yang menjadi dalang dari kejadian aksi perampasan dan kekerasan di jalanan belakangan ini. Sindikat yang pertama, itu yang kita berhasil amankan adalah 7 orang, kemudian masih burun sekitar 2 orang, dan masih terus kita lakukan pengejaran. Untuk sindikat yang kedua, ini kita amankan 2 orang yang masih burun 4 orang. Jadi total yang masih burun atau DPO itu 6 orang. Alhamdulillah, itu masuk di kecurian dengan pemberatan 363, karena pada saat ditinggal oleh korbannya, yang kebetulan juga anggota TNI, itu pintunya dibuka atau dikusak, diambil barangnya, dan kemudian dibawa kabur. Dari sembilan tersangka begal yang diamankan Polres Mimika, dua pelaku di antaranya masih duduk di bangku kelas 1 SMA dan SMP, yang berusia 15 tahun. Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto menyatakan motif begal di Mimika ini, murni karena motif ekonomi. Dan dari sembilan pelaku yang diamankan polisi, terdapat 4 orang pelaku yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang Polres Mimika. Dari Timika Papua, Nathan Making, Ainyus Jayapura, memberitakan.